ada di hotel hotel ini sih ya bukan halo sobat rbs jumpa lagi dengan rbs tv channel yang informatif edukatif menghibur menarik dan tentunya akan memberikan informasi untuk anda semua nah saat ini kita berada di salah satu wilayah di keluruh 16 selatan di rb03 kita akan memonitoring salah satu keluarga yang kabarnya terpapar covid-19 nah ikuti terus channel kami bagaimana kita lihat hidurah roberah selatan bersama babim kamtik mas dan babim sark sedang memonitoring lihat penyemprotan di salah satu rumah warga yang terpapar covid-19 yuk kita induk ke dalam ya bagaimana kerja tanya nah pemirsa kita lihat salah satu petugas 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 peluruh 16 selatan minta Pak Asmawi sedang melakukan penyemprotan sayuran disinfektan ya untuk membunuh virus-virus yang kemungkinan ada dan ini adalah salah satu respon cepat dari keluruhan roda selatan dalam ini hal ini ibu ibu urah tentang permintaan warga untuk melakukan penyemprotan di rumah warga yang terpapar covid-19 bisa kita saksikan seisi ruangan di rumah salah satu warga disemprot cara disinfektan saat ini saya bersama salah seorang warga yang rumahnya dilakukan penyemprotan disinfektan dari kelurahan kita berbincang sebentar Assalamualaikum Bu maaf mengganggu ya nah ini kita lihat kita kedatangan ibu lorah dan pak sekel dan mbak binsa dan mbak bin kam timas dari kelurahan ini perasaan ibu gimana nih ya alhamdulillah bersyukur ditindak lanjut langsung sama ibu lorah dan perangkatnya alhamdulillah lebih cepat lebih baik mudah-mudahan semua tetangga kedikatan jangan ada yang teman mudahan makanya kita kenapa buru-buru sekeluarga disweb takut kena yang lain kasian kita sadari akan kesehatan insyaallah terima kasih ibu ya tetap sabar dalam hadapi ujian ini semoga semua cepat berlalu terima kasih ibu assalamualaikum walaikum warahmatullahi wabarakatuh saya hadir Bapak Raharjo ketua RT 6 RW 3 kita akan berbincang sebentar dengan beliau assalamualaikum Pak waalaikumsalam bapak mohon izin ini infonya ada 3 kepala keluarga di wilayah bapak yang terpapar nah ini tindakan bapak sebetulnya apa nih agar kejadian seperti ini tidak terulang pada warga atau ada tindakan yang akan bapak lakukan dalam menegahan baiklah saya jelaskan bahwa memang usul 3 kepala keluarga namun yang 1 kepala keluarga bertinggalnya domisilinya di sebelah Pak yang disini di wilayah kami 2 kepala keluarga saya sebenarnya sudah semaksimal mungkin ya Pak menghimpun mereka untuk selalu memakai masker utamanya jadi melaksanakan 3M sesuai dengan anjuran pemerintah menjaga jarak pakai masker dan mencuci tangan termasuk disana juga sudah saya siapkan alatnya namun ya tahu entah dari mana itu kenanya saya juga kurang tahu karena yang bersangkutan setahu saya memang sering dikeluar Pak untuk berusaha itu yang satu pegawai ojek online yang satu mungkin mempunyai bengkel di daerah Kampung Bahari mudah-mudahan ke depan tidak akan ada hal-hal yang menyangkut atau mengenai COVID mengenai warga saya Pak itu harapan kami demikian ikutan kami dari wilayah RU3 tentang monitoring pasien COVID dan monitoring penyemprotan caraan disinfektan di rumah warga yang terpokor COVID jangan lupa untuk terus dukung video kami di RBS TV dengan menekan like subscribe share komen dan menunjukkan tanda lonceng agar informasi tentang channel ini bisa kita peroleh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih